oke selamat datang pada kali ini kita akan memberikan latihan soal PTS UTS atau STS ya mata pelajaran bahasa inggris ya kelas 10 SMA TMA semester 1 ya semester 1 kurikulum merdeka tahun 2024 beserta kunci jawabannya oke sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe dan untuk latihan soal PT SOTS atau pelajaran lainnya saya akan cek di bagian playlist oke dan atau di bagian deskripsi ya linknya sudah ada playlist deskripsi juga ada oke dan mari kita mulai latihan this is my friends titik titik name is Lita oke ini adalah teman saya titik namanya Lita is from Philippines we can call dia dari Filipina ya we can call kita bisa panggil titik titik Lita nah yang cocok untuk mengisi titik titik ini apa maka jawaban yang benar adalah maka jawaban yang benar adalah oke her name is Lita oke itu ya her name ya karena dia perempuan ya she is from Filipina ya dan we can we can call her Lita B you and titik titik brother can join di party kamu dan titik titik brother can saudara can join di party boleh bergabung dalam pesta nah yang cocok untuk mengisi titik titik ini apa A you are B you C your D yours jawaban yang benar adalah C ya your ya you and your brother oke kamu dan saudaramu your ya yang cepat can join di party boleh bergabung dalam pesta C ya jawabannya they are the students of SMK Pertiwi titik titik school ok school is located on jalan Pertiwi nomor 107 oke disini katanya mereka adalah siswa SMK Pertiwi titik titik sekolahnya berlokasi atau terletak di jalan Pertiwi nomor 107 nah yang cocok untuk mengisi titik titik ini apa A them B theirs C their dan D their maka jawaban yang benar adalah D ya their their school is located ya their school sekolah mereka terletak ya their school ya yang benar complete the following dialogue oke lengkapi dialogue berikut Vika dan Tony ya Vika what is that apa itu this is my artwork ini karya seni saya atau ini karya seni saya this is the picture of my village ini adalah gambar desaku Vika menjawab that's beautiful well done man kata disini cantik sekali bagus sekali kawan titik titik nah Tony apa yang jawaban Tony yang paling tepat A I know saya tahu B no problem tidak masalah C thanks for your appreciation terima kasih atas persisnya kamu D I need your appreciation saya butuh apresiasi maka jawaban yang benar adalah C ya thanks for your appreciation terima kasih atas apresiasi kamu oke itu jawabannya kita lanjut Fajar has a motorcycle oke Fajar mempunyai sepeda motor he usually park titik titik oke dia biasanya memparkir titik titik motorcycle near masjid dia biasanya titik titik dia biasanya memparkir titik titik oke motornya motor dekat masjid nah yang cocok untuk mengisi titik titik ini apa oke apa a he b him c his d his jawabannya benar adalah c his ya his motorcycle ya artinya motornya artinya ya usually park his motorcycle near near masjid dia biasanya memparkirkkan motornya di dekat masjid itu jawabannya oke kita lanjut complete the following dialogue oke lengkapi atau selesaikan dialogue berikut Sarah dan Chessie Sarah titik titik I'm your new friend my name is Sarah oke mana Sarah titik titik nah titik titik oke saya teman barumu nama ku Sarah lalu Chessie menjawab hai Sarah how do you do please to meet you oke hai Sarah how do you do please to meet you katanya ya hai Sarah apa kabarmu senang bertemu denganmu nah cocok untuk mengisi titik ini apa A hi how are you B hi nice to meet you C hi how do you do D hi what's your name maka jawaban yang benar adalah C ya hi how do you do oke hi I'm your I'm your new friend saya adalah teman barumu my name is Sarah oke how do you do katanya ya jadi how do you do ya artinya how do you do disini adalah bagaimana kabarmu itu ya jawabannya C ya jawabannya let's titik titik introduce myself I'm alpha I'm from pekan baru oke let's titik oke perkenalkan diri nama saya diri saya perkenalkan diri saya nama saya alpha saya alpha saya dari pekan baru perkenalkan diri saya saya alpha saya dari pekan baru nah yang cukup untuk mengisi titik-titik ini apa a mi b i c my d mine jawaban yang benar adalah ayah mi ya let me introduce oke perkenalkan nama saya perkenalkan diri saya ya nah itu ya let me ya let me introduce ya jawabannya let me introduce myself oke perkenalkan nama saya perkenalkan diri saya itu ya jawabannya i'm alpha i'm from pekan baru saya alpha saya dari pekan baru complete the following dialogue arfan good morning everybody semuanya pagi semuanya i would like saya ingin titik-titik ya my name is arfan nama saya arfan i am 16 years old saya 16 tahun i study at sma patriot saya bersekolah di semas patriot and i i i and i live on jalan jendrawasi nomor 75 dan saya tinggal di jalan jendrawasi nomor 75 nah yang cocuk untuk mengisi titik ini apa a tell you some information memberi kita anda berapa informasi b introduce my friends memperkenalkan temanku c introduce myself memperkenalkan diri d meet a new friend bertemu teman baru maka jawaban yang benar adalah c introduce myself i would like to introduce myself saya akan memperkenalkan diri saya kenapa kok diri saya karena dia memperkenalkan nama umur dan sekolah makanya disini introduce myself c complete the following dialogue oke selesaikan dialogue berikut oke randy i heard you won marathon last week saya dengar kamu memenangkan lembah meraton minggu lalu ya you are great titik you are great oke titik kamu hebat sebastian thank you man ya terima kasih kawan nah yang cocuk untuk mengisi titik-titik ini apa a how did you do that bagaimana anda melakukannya b congratulations selamat c oh my god ya Tuhan dan d you look so jerjish kamu kelihatan sangat cantik oke cantik maka jawaban yang benar adalah b ya ini congratulations ya congratulations you are great ya selamat kamu hebat kamu hebat kamu hebat ya selanjut complete the following dialogue oke selesai dialog berikut nah disini katanya si jet and me si jet katanya titik-titik nah lalu me menjawab of course tentu saja saya i'm Nathan saya nama saya Nathan ya atau saya Nathan i'm 17 years old oke umur saya 17 tahun i'm a skate i'm skateboarder i've been skate since i was 10 ya itu ya itu ya katanya saya umur 17 tahun dan saya seorang pemain skateboard dan saya telah bermain skateboard sejak saya umur 10 tahun oke nah cucu untuk mengisi titik ini ini apa a what's it's your name siapa namamu b how are you apa kabarmu c can you tell me about yourself bisa kamu beritahu tentang dirimu d are you a skate skateboarder apakah kamu seorang pemain skateboard maka jawabannya benar adalah c ya can you tell me about yourself itu ya yang benar karena can you tell me about yourself bisakah kamu memberitahu tentang dirimu atau memperkenalkan dirimu nah jadi of course i'm 10 i'm 17 years old ya seperti itu ya dia menggunakan diri c jawabannya complete the following dialogue oke selesikan dialogue berikut rio everybody is laughing about you semua orang membincarakan tentang kamu atau membincarakanmu why kenapa kata sani because of your spectacular performance on students got talent yesterday karena penampilamu yang spectacular dalam student got talent acara pencarian bakat kemarin lalu sani oh well maybe i was just lucky oh well baiklah mungkin aku hanya beruntung rio come on everyone admires you ya disini kata rio ya ayo semua orang mengagumimu sani i'm a little bit shy actually sebenarnya aku sedikit malu about thank you tapi terima kasih thanks for being supportive terima kasih telah mendukung ya jadi yang cocok untuk mengisi titik-titik ini apa ya a be happy berbahagialah b you are not lucky kamu tidak beruntung c you did incredible job oke kamu melakukan pekerjaan luar biasa d be a champion menjadi juara maka jawabannya benar adalah c ya you did incredible job oke kamu melakukan pekerjaan luar biasa ya itu jawabannya ya c jawabannya kamu melakukan sesuatu yang luar biasa ya itu jawabannya atau c oke lanjut complete complete developing dialogue oke lengkapi dialogue berikut peter and anita peter why do you look uncomfortable kenapa kamu tidak terlihat nyaman anita no i'm just i'm not confident to be here among this charming people katanya ya oke tidak aku hanya tidak percaya diri berada disini diantara orang-orang yang menawan ini katanya ya lalu si peter menjawab don't feel that way katanya ya don't feel that way katanya ya katanya kata si peter jangan merasa seperti itu ya titik-titik with the dress ya dengan gaun itu ya anita really sungguh katanya benarkah ya peter of course katanya ya tentu saja look at you you are dazzling oke katanya disini tentu saja lihat dirimu kamu persona taknya oh begitu ya nah yang cucuk untuk mengisi titik-titik ini tak apa yang cucuk untuk mengisi titik-titiknya ah you look bizarre ya ah you look bizarre artinya kamu terlihat aneh B you look as usual oke B you look as usual kamu terlihat seperti biasa C you look ordinary kamu terlihat biasa saja dan D you look beautiful kamu terlihat santik maka jawaban yang benar adalah D ya you look beautiful don't feel that way ya jangan merasa seperti itu karena you look beautiful with the dress kamu terlihat cantik atau terlihat sangat cantik dengan daun itu dia banyak we are from indonesia kami dari indonesia oke one of tradisional musik of titik-titik country is angklung oke katanya sini salah satu musik tradisional salah satu musik tradisional of titik-titik negara adalah angklung jadi yang cocok untuk mengisi titik-titik ini apa A ors B as C ors D we maka jawaban yang benar adalah A ya ors jawabannya of ors country nah one of tradisional musik of ors country is angklung oke salah satu musik tradisional dari negara kami adalah angklung ya itu jawabannya A jawabannya oke itu adalah tinggi dapat dari ini jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati